Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tama Dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan Dan juga riski yang cukup Kita lanjut cerita Rahayu Sosok jin yang diakini terkuat di muka bumi Coba dibangkitkan Ada kubu yang setuju Ada juga yang tidak Tapi bagi Mian sendiri Bangkitnya jin tersebut adalah sebuah ancaman bagi dunia Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung saja Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Selepas dari Curahlur Kalawanara melanjutkan perjalanan ke Alaspurwo Tempat kerajaan dan padepokan jin-jin tua berada Di sana Ia menemui Dahyang Rahhtaru Empu ulur-ulur Panembahan Sungsang Dan tokoh-tokoh lain Untuk menawarkan persekutuan Selain mereka Kalawanara mengajak para pelarian Dari Baluran dan Merubetiri Yang terusir karena kekalahan Handoko Ikut bergabung juga Setelah itu Kalawanara pergi ke Alas Roban Alas Ketonggo Petilasan Alas Larangan Ujung Kulon Dan tempat-tempat lainnya Kalawanara tidak bergerak sendirian Dibantu resi panca Pemimpin padepokan Ron Kluwi Kelompok Satnaja Serta pasukan Kala Naga Ia juga mengirim utusan Kepada jin-jin penghuni sungai Danau Laut Telaga Pemakaman tua Petilasan Dan gua-gua Tidak semua upaya ini Membuahkan hasil Selain karena mereka takut Atau segan berhadapan Dengan laut selatan Dan para penguasa gunung Sebagian juga tidak setuju Dengan rencana Kalawanara Untuk mencegah Kebangkitan Sang Damarpati Sebagian dari para pendukung Kebangkitan Tri Palebur Bumi Lebih memilih bergabung Dengan beriwaliki Di kandang pendem Kalawanara Bisa memahami alasannya Bagi kelompok-kelompok Yang sudah mapan Seperti Kala Naga Dan dirinya Kebangkitan Tri Palebur Bumi Adalah bencana Ketiga jin sakti itu Pasti akan menagih lagi Kesetiaan mereka Yang pernah terikat sumpah Dengannya Sebuah hal yang akan Membuat Kalawanara Kalanaga Nagasaka Dan jutaan jin lain Kembali menjadi buddha Namun Bagi jin-jin yang terlantar Setelah perang besar Yang mengalahkan Tri Palebur Bumi Kebangkitan Sang Damarpati Dan dua raja yang lain Adalah kesempatan Untuk mengulang kembali Kejayaan masa silam Era dimana mereka Bisa merajalela dengan aman Meski harus menjadi anak buah Sendang butung Termasuk dalam kelompok Pendukung kebangkitan Sang Damarpati Sama halnya dengan Kandang pendem Raden Sembur Dan Roro Luri Juga mengumpulkan Para pelarian Serta jin-jin yang Tidak memiliki Tuan atau Kerajaan Hal ini Membuat Berwaliki merasa Tidak aman Ia memandang Sendang butung Sebagai saingan Sekaligus Ancaman Apalagi Setelah Raden Sembur Dan Roro Luri Berhasil menawan Sarah Berwaliki takut Hal itu Membuat para sekutunya Mengalihkan dukungan Ke sendang butung Untuk itulah Ia menyerang Sendang butung Dengan memanfaatkan Kesombongan Panembahan Satsima Dan perguruan Kecubung Wulung Selain menghancurkan Sendang butung Dan merebut sarah Alasan Berwaliki menipu Panembahan Satsima Adalah untuk Melemahkan Perguruan Kecubung Wulung Berwaliki tahu Sebagai bagian Dari mandala Merbabu Cepat atau lambat Panembahan Satsima Akan menjadi lawannya Dalam urusan Sang Damar Pati Karena itulah Ia mengadu Domba Kecubung Wulung Dengan sendang butung Sekaligus Merenggangkan Hubungannya Dengan istana Merbabu Tujuan terakhir Dari Kalawanara Adalah Gunung Krakatau Disana Ia mengunjungi Salah satu Kerajaan jin terkuat Di wilayah Gunung tersebut Kedatangannya Disambut langsung Oleh Empurakapi Penguasa tempat itu Akan tetapi Ternyata Bukan Kalawanara Saja yang ada Di tempat pertemuan Brewaliki Ternyata Juga telah Ada disana Jangan membuat Kerusuhan Di tempat ini Betapapun Sakti kalian Aku pasti Mampu Membunuhmu Dan berwaliki Dengan mudah Ucap Empurakapi Datar Sambil menatap Kalawanara Dengan dingin Kalawanara Mematung Ucapan Empurakapi Melukai Harga dirinya Ia tahu Jin yang mengambil Wujud kakek kurus Yang rambutnya Digelung Di ubun-ubun Memiliki Kemampuan Tinggi Akan tetapi Itu bukan Berarti Ia bisa Menghindanya Begitu saja Ketika Melirik Briwaliki Kalawanara Yakin Seterunya itu Juga merasakan Hal yang sama Pertemuan itu Tidak membuahkan Hasil persekutuan Apapun Empurakapi Tidak ingin Terlibat Dalam masalah Sang Damarpati Ia bahkan Dengan sombongnya Mengatakan Akan menghabisi Sang Damarpati Jika Jin itu Berani Mengganggu Wilayahnya Kalawanara Dan Briwaliki Pun meninggalkan Krakatau Dengan tangan Hampa Apa yang Dilakukan Kalawanara Dan Briwaliki Tentu saja Diketahui juga Oleh kerajaan Jin yang lain Persekutuan Adi Nawagiri Yang terdiri Dari Gunung Penanggungan Semeru Walirang Arjuna Kawi Kelut Wilis Lawu Dan Pulau Sari Mengadakan Pertemuan Tempat yang Dipilih Adalah Wisma Selosusuhing Naga Yang terletak Di lereng Barat Kelut Selain Karena adanya Pengawal gaib Dari empat Raja Pembangunnya Tempat itu Dipilih Untuk Memberi peringatan Kepada Kandang Pendem Yang juga Berada Di wilayah Kelut Pergolakan Di alam gaib Juga merambat Ke alam manusia Setiap orang Yang memiliki Kemampuan Atau perjanjian Bergabung Dengan kelompok Pilihannya Masing-masing Para penganut Kegelapan Tentu merapat Pada kelompok Kalawanara Atau Brewaliki Sementara Para penjaga Keseimbangan Jelas mendukung Lawan pengabdi Kesesatan tersebut Di Merbabu Naga Bara Bersitegang Dengan Resi Balarang Guru Sekaligus Ayahnya Sumber Dari pertikian Itu Adalah Ayu Sekar Resi Balarang Bersikeras Mengusir Ayu Sekar Karena Tidak ingin Berseteru Dengan Naga Bantala Pangeran Dari Istana Sakabumi Dari Gunung Selamat Sejak Kapan Berapa Resi Magentar Menghadapi Lawan Ayah Tanya Naga Bara Sambil Menahan Amarah Kau Ini Kau Tau Naga Bantala Mencintai Dia Kan Bagaimana Pandangan Sakabumi Jika Tau Ayu Sekar Ada Disini Lagi Bersamamu Balas Resi Balarang Dengan Marah Ayu Sekar Yang Ada Di Tempat Itu Hanya Bisa Duduk Dan Menundukkan Kepala Sejak Awal Ia Tau Kehadirannya Akan Menjadi Masalah Ketika Naga Bara Mengajaknya Ia Sudah Menolak Dan Memilih Ikut Dengan Brahma Dan Arum Namun Naga Bara Memaksanya Ayu Sekar Mengingat Kembali Awal Pertemuannya Dengan Naga Bara Saat Itu Ia Sedang Dalam Pelarian Bersama Bayi Sarah Akibat Tuduhan Sebagai Pelaku Pesugihan Ia Disalahkan Atas Kematian Orang-orang Di kampung Tersebut Oleh Si Penganut Pesugihan Yang Asli Di Tengah Pelarian Itulah Naga Bantala Muncul Dan Memberi Pertolongan Mereka Yang Masih Mengejarnya Dihabisi Oleh Naga Bantala Akibatnya Orang-orang Semakin Yakin Kalau Ayu Adalah Penganut Pesugihan Harapan Ayu Untuk Membersihkan Nama Baik Dan Mengungkapkan Kebenaran Pun Pupus Sudah Mau Tidak Mau Ayu Pun Akhirnya Ikut Pergi Bersama Naga Bantala Pertolongan Yang Diberikan Naga Bantala Ternyata Memiliki Pamrih Ia Berkeinginan Menjadikan Ayu Sebagai Istri Karena Melanggar Aturan Ayu Tentu Saja Menolaknya Akan Tetapi Hal Tersebut Tidak Menyurutkan Niat Naga Bantala Ia Terus Berusaha Memujuk Merayu Dan Akhirnya Memaksa Ayu Untuk Memenuhi Hasratnya Ayu Lalu Memutuskan Pergi Meninggalkan Naga Bantala Sang Pangeran Yang Tidak Ingin Kehilangan Ayu Tentu Saja Mengejarnya Pencarian Naga Bantala Tidak Membutuhkan Waktu Lama Ayu Dan Sarah Pun Berhasil Ditemukan Dan Dipaksa Untuk Ikut Kembali Ke Gunung Selamat Beruntung Saat Itu Naga Bara Muncul Setelah Mengetahui Masalah Ayu Ia Lalu Meminta Naga Bantala Untuk Melepaskan Ayu Naga Bantala Menolak Dan Memilih Menyerang Naga Bara Pertarungan Pun Tidak Terelakkan Lagi Dalam Perang Tanding Tersebut Naga Bara Berhasil Mengalahkan Naga Bantala Ayu Lalu Pergi Bersama Naga Bara Awalnya Ayu Mengira Naga Bara Tidak Jauh Berbeda Sifatnya Dengan Naga Bantala Seiring Waktu Ayu Akhirnya Tahu Jika Watak Naga Bara Berbeda Jauh Dengan Naga Bantala Selain Menyediakan Tempat Berlindung Naga Bara Juga Mengajari Ayu Berbagai Ilmu Untuk Menjaga Diri Termasuk Memberikan Sepasang Tusuk Rambut Yang Menjadi Senjatanya Sampai Akhirnya Resi Balarang Mengetahui Kabar Pertikaian Antara Naga Bara Dan Naga Bantala Ia Pun Marah Merbabu Semua Itu Demi Menjaga Hubungan Baik Antara Bra Parsima Dan Sakabumi Dengan Berat Hati Naga Bara Akhirnya Bersedia Menyingkirkan Ayu Dari Merbabu Persetan Dengan Sakabumi Jangan Kan Naga Bantala Andai Panembahan Selamat Sendiri Yang Datang Aku Tidak Akan Mundur Sebab Aku Yakin Berada Di Pihak Yang Benar Seru Naga Bara Yang Sudah Tidak Bisa Mengendalikan Emosinya Teriakan Naga Bara Itu Membuat Ayu Menghentikan Lamunan Wajahnya Terangkat Tubuh Naga Bara Tampak Diselimuti Cahaya Merah Tanda Jika Ia Telah Mengerahkan Energinya Ayu Segera Bangkit Untuk Menenangkan Naga Bara Bagus Sudah Lama Aku Tidak Melihat Semangat Yang Membaras Seperti Ini Sejak Pertempuran Besar Dulu Resibalarang Nagabara Dan Ayu Sekar Serentak Menoleh Kesumber Suara Jantung Ayu Sekar Berdebar Kencang Saat Melihat Nagabantala Dan Panembahan Satsima Berdiri Bersama Tiga Orang Tua Yang Auranya Sangat Berwibawa Nagabara Juga Tidak Kalah Terkejutnya Panembahan Selamet Sosok Yang Baru Saja Ditantangnya Kini Telah Berdiri Dan Menatapnya Dengan Tersenyum Maafkan Kelancangan Anak Hamba Panembahan Ucap Resibalarang Sambil Menganggu Hormat Tidak Ada Yang Perlu Dimaafkan Resi Tidak Ada Yang Salah Dengan Anakmu Benar Dan Salah Memang Tidak Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pangkat Status Atau Umur Sudah Menjadi Kewajiban Yang Benar Untuk Meluruskan Dan Melawan Yang Salah Jawab Panembahan Selamat Aku Sudah Mendengar Soal Urusan Naga Bantala Dan Naga Bara Rasanya Tidak Perlu Lagi Masalah Itu Diperpanjang Naga Bantala Bersalah Untuk Itu Aku Meminta Maaf Setelah Itu Suasana Menjadi Cair Kedatangan Panembahan Selamat Dan Para Pengawalnya Adalah Untuk Membicarakan Urusan Damarpati Kandang Pendem Kalawan Ara Dan Juga Ancaman Huruhara Yang Mungkin Terjadi Dalam Waktu Dekat Huruhara Yang Bisa Menjadi Awal Pembantaian Besar Dan Kehancuran Dua Dunia Dari Tempatnya Berdiri Ayu Menatap Panembahan Satsima Dengan Dingin Apa Yang Terjadi Di Sendang Butum Masih Tergambar Jelas Di Benaknya Gejolak Perasaannya Juga Mempengaruhi Aura Ayu Hal Ini Disadari Oleh Rasi Balarang Panembahan Selamat Nagabara Dan Tentunya Panembahan Satsima Maafkan Kebodohan Dan Kesombongan Kundo Aku Berjanji Akan Membayarnya Di Kandang Pendem Ucap Panembahan Satsima Sambil Menatap Ayu Nagabara Meraih Tangan Ayu Energinya Mengalir Lembut Berusaha Menenangkan Gejolak Energi Ayu Yang Meluap Jangan Terbawa Emosi Yuk Pikirkan Nasib Sarah Kekuatan Kekuatan Kecubung Wulung Bisa Menjadi Bantuan Berarti Untuk Membebaskannya Bisiknya Nagabantala Yang Melihat Adegan Itu Menundukkan Kepala Bagaimanapun Juga Ia Masih Belum Bisa Mengusir Seluruh Perasaan Cintanya Kepada Ayu Dalam Kegelisahannya Itu Nagabantala Mengingat Kembali Perbincangannya Dengan Sang Ibu Diah Ayu Nagarani Apa Yang Kerasakan Ketika Jatuh Cinta Apa Yang Sangat Ingin Kau Lakukan Tanya Ibunya Membahagiakan Dia Yang Kucinta Ibu Nah Sekarang Tanyakan Pada Dirimu Sendiri Bantala Apakah Yang Kau Lakukan Selama Ini Membuat Ayu Bahagia Pertanyaan Itu Membuat Nagabantala Kehilangan Kata-kata Seperti Bunga Layu Ia Hanya Bisa Menundukkan Kepala Dia Ayu Nagarani Mengelus Kepala Anaknya Lalu Berkata Pelan Bantala Hidup Itu Tidak Cuma Tentang Harus Memiliki Apa Yang Diinginkan Tapi Juga Tentang Melepaskan Apa Yang Memang Harus Dibibaskan Setiap Makhluk Memang Berhak Bahagia Namun Sebisa Mungkin Kebahagiaan Itu Jangan Sampai Mengorbankan Kebahagiaan Makhluk Lain Apalagi Hingga Menimbulkan Penderitaan Hanya Demi Memuaskan Hasrat Dan Keegoisan Aku Mengerti Bu Maafkan Jika Aku Sudah Membuat Malu Ibu Dan Eyang Dia Ayu Nagarani Mengangkat Kepala Nagabantala Sudahlah Ibu Senang Kau Sudah Sadar Asal Kau Tahu Nagabara Juga Sama Menderitanya Dengan Mu Apa Yang Berbeda Adalah Caranya Menyikapi Nagabara Membuang Hasrat Untuk Memiliki Dan Memilih Mencintai Perasaan Cinta Itu Sendiri Apa Aku Harus Seperti Nagabara Bu Itu Pilihan Muna Tapi Ibu Menganjurkan Tidak Kau Harus Mampu Menemukan Cinta Yang Lain Cinta Yang Bisa Saling Melengkapi Cinta Yang Mampu Membahagiakan Dan Juga Dia Yang Kau Cintai Perlahan Nagabantala Mulai Bisa Mengendalikan Diri Melihat Kebersamaan Ayu Dan Nagabara Ia Bahkan Mulai Merasa Iba Sekaligus Hormat Dengan Bekas Lawannya Itu Mencintai Tanpa Bisa Memiliki Adalah Sebuah Penderitaan Dan Nagabara Bersedia Melewati Jalan Itu Sekian Lama Tanpa Keluh Kesah Tidak Sadar Nagabantala Mengangguk Kecil Kepada Nagabara Sebagai Tanda Hormat Nagabara Pun Balas Mengangguk Sambil Tersenyum Panembahan Selamat Mencari Informasi Tentang Keberpihahan Merbabu Dalam Polemik Damarpati Bagaimana RSI Apakah Tujuh Lokai Yang Lain Sejalan Dengan Dirimu Tanya Panembahan Selamat Aku Belum Bertemu Dengan Mereka Panembahan Tapi Rasanya Berapurwa Berdaksina Beranariti Beramaruti Berautara Beraisana Dan Beraganea Tidak Tergoda Bujukan Beriwaliki Atau Kalawanara Jawab RSI Balarang Jangan Gegabar Si Pastikan Dulu Agar Kita Tahu Siapa Lawan Dan Kawan Apa Yang Terjadi Kepada Panembahan Satsima Dan RSI Panca Dari Ron Kluwi Adalah Buktinya Atau Kehebatan Kandang Pendem Dalam Membujuk Dan Memanipulasi Ujar Panembahan Selamet Resi Balarang Tertegun Baiklah Panembahan Aku akan Menyelidikinya Lebih dulu Lalu bagaimana Dengan Selamet Apakah Semua Berada Di satu Barisan Tanyanya Panembahan Selamet Tersenyum Tipis Jelas Tidak RSI Dimanapun Itu Selalu Saja Ada Makhluk Makhluk Yang Egois Dan Oportunis Beberapa Kelompok Sudah Mulai Bergerak Meninggalkan Selamet Sebagian Lagi Masih Berhitung Untuk Berpihak Kemana Jin Atau Manusia Panembahan Dua-duanya Resi Bukankah Rasa Iri Keserakahan Dan Kesombongan Adalah Milik Semua Yang Berakal Setelah Selesai Menyampaikan Maksudnya Panembahan Selamet Lalu Pamit Sebelum Pergi Naga Bantala Menemui Panembahan Satsima Tidak Ikut Pergi Ia Justru Mendatangi Ayu Dua Makhluk Yang Pernah Menjadi Lawan Itu Kini Berdiri Berhadapan Kandang Pendem Adalah Tempat Yang Berbahaya Dari Pertemuan Kita Di Sendang Butung Aku Tahu Ilmumu Masih Belum Matang Jika Kau Mau Aku Bersedia Mengajarkan Ilmuku Untuk Menambah Kemampuan Mu Anggap Saja Itu Sebagai Tembusan Yang Telah Kulakukan Ucap Panembahan Satsima Tawaran Itu Tidak Pernah Diduga Oleh Ayu Sekar Ia Menoleh Kepada Nagabara Terserah Kau Yu Jika Menurutmu Bisa Bermanfaat Ambil Saja Jika Tidak Tolak Ujar Nagabara Yang Paham Arti Tatapan Ayu Melajari Saja Mumpung Masih Ada Waktu Semua Ilmu Pasti Bermanfaat Suatu Saat Nanti Meski Berbeda Cara Ilmu Satsima Tidak Pernah Bertentangan Dengan Ilmuku Siapa Tau Kau Bisa Menggabungkan Keduanya Dan Menciptakan Ilmumu Sendiri Rasibalarang Ikut Berbicara Setelah Berfikir Ayu Menerima Tawaran Panembahan Satsima Ia pun Ikut Bersama Panembahan Kepadipokan Kecubung Wulung Naga Bara Tetap Berada Di Berap Parsima Ia Ditugaskan Rasibalarang Untuk Memimpin Penyelirikan Di Tujuh Istana Penjaga Merbabu Pergerakan Kelompok Kalawan Nara Di Gunung Raung Membuat Tempat Itu Bergejolak Peningkatan Jumlah Energi Gelap Dari Mereka Yang Datang Bergabung Mengacaukan Harmoni Di Sana Pelan Tapi Pasti Raung Pun Mulai Terjaga Dari Tidur Panjang Hal Itu Juga Disadari Oleh Bah Atmo Salah Satu Penjaga Yang Ditugaskan Di Gunung Raung Semakin Seringnya Gempa Dan Hujan Kilat Di Puncak Raung Adalah Tanda Tanda Adanya Ketidak Seimbangan Antara Energi Positif Dan Negatif Bah Atmo Segera Pergi Ke Biliknya Dan Berusaha Menghubungi Para Penjaga Gaib Gunung Raung Bah Atmo Ingin Tahu Alasan Terjadinya Ketidak Seimbangan Jika Itu Disebabkan Oleh Hal Yang Wajar Maka Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Semesta Memiliki Cara Sendiri Untuk Menyeimbangkan Dan Menyembuhkan Diri Apa Yang Ditakutkan Bah Atmo Adalah Ketidak Seimbangan Tersebut Diakibatkan Oleh Seseorang Atau Sesem Makhluk Jika Itu Yang Terjadi Maka Bah Atmo Berkewajiban Untuk Mencegah Dan Melawannya Tidak Tidak Butuh Waktu Lama Kabar Dari Raung Pun Tiba Wajah Mbak Atmo Langsung Pucat Dan Mengeluarkan Keringat Dingin Hari Yang Dikhawatirkannya Telah Tiba Namun Meski Demikian Mbak Atmo Bukanlah Seorang Pengecut Sejak Awal Mengabdikan Diri Ia Sudah Tahu Resiko Dari Tugasnya Untuk Itulah Hampir Seluruh Umurnya Dihabiskan Untuk Berlatih Dan Mempersiapkan Diri Dari Dalam Peti Mbak Atmo Mengeluarkan Sebuah Benda Terbungkus Kain Putih Isi Bungkusan Itu Adalah Sebilah Keris Yang Menjadi Bukti Pengangkatannya Sebagai Duta Sekaligus Penghubung Antara Manusia Dan Bangsa Gaib Di Gunung Raung Bangunlah Tumenggung Jaga Loka Dan Jaga Pranata Kita Harus Menggenapi Sampah Bisik Mbak Atmo Sambil Menghunus Keris Bersamaan Dengan Keluarnya Keris Berdapur Naga Kembar Dan Berpamor Wangkon Isen Itu Muncullah Dua Jin Yang Selama Ini Menghuninya Kedua Jin Itu Berwujud Sepasang Prajurit Kerajaan Yang Bertubuh Tinggi Besar Tumenggung Jaga Loka Bersenjata Pedang Dan Perisai Sedangkan Tumenggung Jaga Pranata Memegang Sebatang Tomba Siapa yang Membuat Ulah Moh Tanya Tumenggung Jaga Loka Kalau Wanara Tumenggung Ia Ingin Mencegah Kebangkitan Sang Damar Pati Jawab Mbah Atmo Kalau Wanara Mencegah Bangkitnya Damar Pati Ini Tidak Masuk Akal Bukankah Di hari-hari Itu Dia Adalah Salah Satu Pelayan Utamanya Ucap Tumenggung Jaga Pranata Bingung Sudah Lanata Bukan Itu Yang Harus Direbutkan Saat Ini Bagaimana Kita Menyeimbangkan Raung Yang Sekarang Menjadi Tugas Utama Kita Potong Tumenggung Jaga Loka Baiklah Loka Kita Panggil Mereka Sekarang Ujar Tumenggung Jaga Pranata Kedua Tumenggung Itu Lalu Bersiap Memanggil Pasukannya Masing-masing Namun Baru Saja Mereka Mengucapkan Mantra Pemanggilan Tiga Sosok Bayangan Datang Jangan Lakukan Terlalu Berbahaya Iblis Dari Gunung Karang Panembahan Sungsang Dahyang Rattaru Empu Ulur-ulur Dan banyak Lagi Yang Lain Ada Disana Aku Tidak Meragukan Kemampuan Kalian Tapi Kekuatan Mereka Jelas Lebih Besar Dari Yang Ada Disini Tumeng Tumenggung Jagaloka Dan Jaga Pranata Mengenali Pending Yang Dikenakan Oleh Ketiga Pendatang Itu Punggawa Merapi Mengapa Kalian Ada Disini Tanya Tumenggung Jagaloka Setelah Memperkenalkan Diri Nyai Dan Dua Anggota Pasukan Sandi Merapi Menerangkan Tujuan Kedatangannya Mereka Bertiga Ditugaskan Untuk Mengunjungi Padepokan Begawan Segorowedi Akan Tetapi Sesampainya Padepokan Itu Telah Porak Poranda Mayat Para Penghuni Padepokan Bergeletakan Dimana Mana Kalau Wanara Dan Kelompoknya Telah Menyerang Padepokan Segorowedi Karena Itulah Aku Menjaga Kalian Lebih Baik Kita Bekerja Sama Untuk Melawan Mereka Ucap Nyai Bagaimana Dengan Ki Ageng Raung Anom Aku Berulang Kali Mencoba Menghubunginya Tapi Tidak Berhasil Keluh Mbah Atmo Istana Raung Telah Jatuh Ketangan Kalawana Ramo Aku Baru Saja Datang Kesana Ki Ageng Raung Anom Menjeritawana Di Istananya Sendiri Ucap Seseorang Yang Tiba Tiba Saja Muncul Disitu Kya Hidayat Kau Datang Juga Rupanya Ucap Mbah Atmo Yang Terkejut Melihat Kehadiran Sosok Berpakaian Abu Abu Itu Harus Mo Sama Sepertimu Aku Wajib Mengamalkan Kelebihan Yang Diberikan Gusti Allah Kepadaku Jika Tidak Demikian Bagaimana Nanti Aku Bisa Menjawab Saat Dimintai Pertanggungjawaban Jawab Kya 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 Hidayat Anggap Saja Raung Sudah Jatuh Sekarang Lebih Baik Kita Mundur Dulu Untuk Menyusun Kekuatan Saran Kiselolatu Salah Satu Pengawal Nyai Tidak Bisa Tugas Kami Adalah Menjaga Raung Kami Akan Tetap Menyerang Walau Harus Mati Seru Tumenggung Jaga Pranata Yang Tak Ingin Dianggap Mangkir Dari Tugasnya Itu Namanya Bunuh Diri Tumenggung Sebuah Perbuatan Yang Hida Dan Sia Sia Apa Seperti Itu Yang Diperintahkan Oleh Kya Geng Raung Sepuh Bantah Kya Hidayat Apa Yang Kau Tahu Kya Kau Tidak Hidup Di Zaman Kya Geng Raung Sepuh Bantah Tumenggung Jaga Pranata Raut Wajah Kya Hidayat Berubah Memang Tidak Tumenggung Tapi Kisah Beliau Hidup Sampai Zamanku Demikian Juga Dengan Teladan Dan Pelajarannya Aku Yakin Pemimpin Sebijak Ki Ageng Raung Sepuh Tidak Akan Mau Berperang Jika Tahu Akan Kalah Kecuali Bila Terpaksa Seperti Perang Melawan Tripal Burbumi Saat Itu Perang Yang Harus Dibayar Dengan Nyawa Banyak Makhluk Termasuk Ki Ageng Raung Sepuh Sendiri Menggung Jaga Pranata Terdiam Ia Juga Tidak Tahu Alasan Ki Ageng Raung Ano Menyerah Mungkin Ki Ageng Tidak Ingin Ada Banyak Korban Yang Jatuh Nata Seperti Ayahnya Ki Ageng Lebih Mengutamakan Keselamatan Kawula Raung Di Atas Segalanya Ujar Tum Menggung Jaga Loka Benar Sekali Selain Itu Ki Ageng Raung Juga Tahu Masih Ada Kalian Ia Pasti Berharap Mereka Itu Akan Berjuang Untuk Menyelamatkan Raung Dan Setauku Kalianlah Punggawa Paling Senior Saat Ini Itu Artinya Tanggung Jawab Pembebasan Dan Penyelamatan Raung Ada Di Pundak Kalian Tambah Kiai Dayat Apa Yang Dikatakan Kiai Dayat Benar Tum Menggung Sebagai Sesama Punggawa Kerajaan Jika Dihadapkan Dalam Situasi Yang Sama Aku Pun Akan Memilih Mengumpulkan Kekuatan Lebih Dulu Sebelum Menyerang Ujar Nyai Lalu Sekarang Apa Yang Harus Kami Lakukan Tanya Tumanggung Jaya Pranata Bingung Bersiaplah Aku Merasakan Ada Banyak Energi Gelap Mendekat Ujar Kim Megantara Salah Satu Pengawal Nyai Tiba Tiba Sepulang Dari Krakatau Kalawan Naras Segera Memulai Aksinya Ia Tidak Ingin Rencananya Gagal Karena Bergerak Terlalu Lambat Kalawan Naras Tau Ki Ageng Raung Pasti Memilih Bergabung Dengan Adi Nawagiri Dan Kelompok-kelompok Lain Yang Sehaluan Untuk Itu Ki Ageng Raung Pasti Akan Memobilisasi Pasukan Bayangkaranya Dan Sebelum Hal Itu Terjadi Kalawan Naras Menyerang Istana Raung Serta Kelompok-kelompok Pendukungnya Serangan Dadakan Itu Beri Bantuan Dihadang Oleh Anak Buah Panembahan Sungsang Dayang Rah Taru Empu Ulur-ulur Kalanaga Sat Naja Ron Keluih Dan Sekutu Kalawan Naras Yang Lain Kalah Jumlah Dan Kekuatan Istana Raung Pun Akhirnya Menyerah Dan Jatuh Dalam Kekuasaan Kalawan Naras Ketika Mbah Atmo Memanggil Tumanggung Jagaloka Dan Jaga Pranata Panembahan Sungsang Berhasil Energinya Ia Lalu Menyampaikannya Kepada Kalawan Nara Satu Pasukan Yang Dipimpin Oleh Kigum Breng Salah Satu Anak Buah Kalawan Nara Dan Murid Utama Panembahan Sungsang Bernama Putut Merangi Ditugaskan Untuk Mencari Dan Membunuh Pemilik Energi Itu Pasukan Inilah Yang Sekarang Mendekati Rumah Bah Atmo Bah Atmo Kiai Dayat Kim Megantara Kiselolatu Dan Nyai Sumurup Segera Mempersiapkan Diri Demikian Juga Dengan Tumanggung Jagaloka Serta Jaga Pranata Keduanya Memanggil Pasukan Yang Ada Di Bawah Kendalinya Tidak Hanya Itu Prajurit Kiai Ageng Raung Yang Tidak Tertawan Juga Ikut Bergabung Dalam Sekejap Tempat Itu Dipenuhi Oleh Para Bayangkara Raung Kiai Dayat Juga Tidak Datang Sendirian Belasan Jin Yang Menjadi Santrinya Juga Berdatangan Meski Berasal Dari Berbagai Tempat Dan Era Berbeda Jin Jin Itu Telah Menganggap Merbabu Sebagai Rumah Disamping Itu Kiai Dayat Senantiasa Menekankan Siapapun Yang Bersedia Hidup Berdampingan Di Raung Adalah Saudara Jika Bukan Saudara Sekeyakinan Maka Ia Adalah Saudara Dalam Perjuangan Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Anak Buah Kigumbreng Yang Ditugaskan Untuk Mengawasi Bergegas Melapor Mengetahui Jumlah Kelompok Lawan Yang Besar Kigumbreng Lalu Meminta Pasukan Tambahan Kepada Kalawan Nara Permintaan Itu Dijawab Kalawan Nara Dengan Mengirim Kelompok Satnaja Dan Ron Klui Nyai Sumurut Kiai Dayat Tumenggung Jagaloka Dan Semua Yang Hadir Di Tempat Bah Atmo Paham Jika Dari Aliansi Kalawan Nara Setelah Berdiskusi Nyai Sumurut Kiai Dayat Serta Kelompok Raung Yang Diwakili Oleh Ba Atmo Sepakat Untuk Melarikan Diri Dan Berlindung Di Merapi Kita Harus Menyerang Sekarang Mumpung Pasukan Bantuan Mereka Belum Datang Saran Kiai Dayat Fikiranku Juga Begitu Kiai Kita Serbu Kelompok Kigumbreng Setidaknya Aku Tahu Sampai Dimana Kemampuannya Ujar Mbah Atmo Detik Itu Juga Mbah Atmo Dan Yang Lain Bergerak Ke Barat Tempat Pasukan Kigumbreng Berada Jin Yang Berwujud Lutung Raksasa Itu Tentu Saja Kaget Ia Tidak Menyangka Jika Mbah Atmo Justru Lebih Dulu Menyerang Pasukannya Pun Morat Marit Seperti Ilalang Tersapu Badai Namun Pasukan Kigumbreng Akhirnya Bisa Beradaptasi Dan Menyesuakan Diri Dengan Irama Pertempuran Meski Telah Kehilangan Puluhan Anak Buah Jumlah Yang Lebih Banyak Memungkinkan Mereka Mengimbangi Pasukan Tumenggung Jagaloka Dan Jaga Pranata Bah Atmo Bertarung Melawan Kigumbreng Walau Usianya Sudah Tidak Mudah Lagi Tubuh Bah Atmo Mampu Bergerak Layaknya Seorang Pemuda Korisnya Berkelebatan Lincah Mencari Celah Kelemahan Lawannya Beberapa Kali Koris Itu Berbenturan Dengan Pedang Kigumbreng Akibatnya Mereka Sama-sama Terdorong Mundur Tanda Jika Keduanya Memiliki Kekuatan Seimbang Berlomba Dengan Waktu Cara Bertarung Bah Atmo Semakin Ganas Ritme Gerakannya Kian Cepat Bah Atmo Tidak Lagi Menahan Kekuatan Semua Cadangan Energinya Dikerahkan Untuk Bisa Segera Kabur Dari Tempat Itu Di Lain Sisi Kigumbreng Juga Melakukan Hal Yang Sama Ia Tidak Ingin Gagal Menjalankan Tugas Tidak Hanya Nama Saja Yang Dipertaruhkan Tapi Juga Posisinya Di Kelompok Kalawan Nara Di Tempat Lain Tiga Punggawa Merapi Bertempur Seperti Macan Terluka Sepasang Trisula Api Yang Dipegang Nyai Sumurup Adalah Pembawa Maut Bagi Banyak Prajurit Kigumbreng Demikian Juga Dengan Kiselolatu Dan Kimegantara Keduanya Bertempur Berpasangan Melawan Serbuan Pengikut Kalawan Nara Sepak Terjang Ketiganya Memancing Kemarahan Kigumbreng Ia Berteriak Memerintahkan Prajurit Yang Berilmu Tinggi Untuk Memendung Ketangguhan Para Punggawa Merapi Mendengar Perintah Itu Raja Kala Kalirah Dan Simatatu Segera Meninggalkan Lawannya Untuk Menghadapi Nyai Sumurup Kiselolatu Dan Kimegantara Raja Kala Adalah Makhluk Dari Kelompok Butoh Kekuatannya Besar Tapi Biasanya Kurang Pintar Karena Itulah Kebanyakan Dari Mereka Berakhir Dimanfaatkan Pihak-pihak Yang Mampu Menggunakan Akalnya Lebih Baik Raja Kala Langsung Mengayunkan Gadanya Begitu Sampai Di Depan Nyai Sumurup Dari Auranya Nyai Sumurup Sadar Kekuatan Serangan Itu Tidak Bisa Diremehkan Ia Memilih Untuk Menghindarinya Namun Seperti Biasa Raja Kala Kembali Mengejar Dan Menyerang Tanpa Henti Kiselolatu Dan Kimegantara Juga Menghadapi Lawan Yang Tidak Kalah Beratnya Kalirah Dan Simatatu Juga Berasal Dari Kelompok Butoh Jangan Habiskan Energi Musyasiya Butoh Itu Tebal Sekali Teriak Kimegantara Setelah Pukulannya Hanya Membuat Serangan Kalirah Semakin Ganas Aku Tahu Keringkan Dulu Kolamnya Baru Ambil Ikannya Balas Kiselolatu Tidak Jauh Dari Tempat Itu Kiai Dayat Bertarung Dengan Gonggo Luri Jin Yang Berasal Dari Alas Mentau Di Jawa Tengah Itu Berwujud Manusia Bertangan Enam Masing-masing Tangannya Memegang Cemeti Berujung Kait Kiai Dayat Sendiri Bersenjata Sehelai Kain Sorban Dan Sebilah Keris Pertarungan Keduanya Berlangsung Sengit Ujung Cemeti Dan Kain Sorban Mereka Saling Hantam Belit Dan Tikam Berkali-kali Dari Tempatnya Bertarung Tumenggung Jagaloka Tersenyum Tipis Jumlah Pasukannya Di Median Perang Semakin Berkurang Bukan Karena Tewas Melainkan Berhasil Melarikan Diri Sudah Menjadi Kesepakatan Setiap Prajurit Diwajibkan Melarikan Diri Secepat Mungkin Tujuannya Untuk Menyelamatkan Anggota Pasukan Sebanyak Banyaknya Sedangkan Tugas Tumenggung Jagaloka Jaga Pranata Dan Para Pemimpin Pasukan Yang lain Adalah Membuka Jalan Bagi Prajurit Prajurit Tersebut Karena Itulah Tumenggung Jagaloka Jaga Pranata Bah Atmo Kiai Dayat Dan Yang lain Langsung Mencari Sosok Sosok Kuat Di Kelompok Ki Gumbreng Mereka Berusaha Menjaga Sosok Sosok Itu Menghalangi Rencana Yang Telah Disepakati Lawan Tumenggung Jagaloka Adalah Ki Kalam Setra Dari Gunung Kidul Seorang Dukun Yang Kerap Membunuh Korbannya Dengan Cara Membuat Mereka Menjadi Gila Dan Akhirnya Tewas Bunuh Diri Karena Ketakutan Melihat Penampakan Atau Didera Gangguan Yang Dikirim Oleh Dukun Ahli Sihir Dan Teluh Tersebut Tumenggung Jaga Pranata Sendiri Sedang Berjuang Membuka Jalan Bagi Prajurit Prajurit Sesekali Ia Mengalihkan Pandangan Ke Arah Timur Tempat Dimana Kelompok Yang Lain Sedang Menunggu Kesempatan Menyerang Tumenggung Jaga Pranata Berharap Prediksi Kiai Dayat Mengawasi Jalannya Pertempuran Sambil Merokok Dan Meminum Vodka Apa Tidak Sebaiknya Kita Bantu Mereka Mas Tanya Salah Satu Anak Buahnya Yang Bernama Momok Putut Merangi Menanggu Minumannya Merogoh Sakut Jaket Dan Kembali Menyulut Sebatang Rokok Nanti Saja Mo Setelah Pasukan Bantuan Tiba Baru Kita Ikut Bergabung Sekarang Kita Nikmati Saja Pertunjukan Aku Ingin Mengukur Kekuatan Raung Ucapnya Momok Tidak Membantah Selain Karena Posisi Ia Tau Putut Merangi Adalah Orang Yang Penuh Perhitungan Segala Tindakannya Selalu Dipikirkan Matang Matang Karena Itulah Laki-laki Yang Selalu Berpakaian Modis Itu Menjadi Salah Satu Tangan Kanan Panembahan Sungsang Penampilan Putut Merangi Memang Berbeda Dengan Pengikut Yang Lainnya Tidak Ada Kesan Seram Dan Mistis Dari Laki-laki Itu Malam Ini Ia Memakai Kaos Hitam Jaket Celana Loren Dan Sepatu Bot Setiap Orang Yang Melihatnya Pasti Mengira Putut Merangi Adalah Seorang Anggota Pecinta Alam Atau Pendaki Gunung Sebagai Jin Yang Diperintahkan Membantu Putut Merangi Sejak Lama Momok Paham Bagaimana Tabiatnya Laki-laki Bernama Asli Terutama Pada Misi-misi Dengan Kesulitan Tinggi Seperti Penagihan Hutang Rekayasa Pembunuhan Dan Pengamanan Pelanggan Yang Biasanya Terdiri Dari Pejabat Pengusaha Serta Politisi Momok Biasa Mengingat Sebagian Besar Pertarungan Yang Pernah Dijalaninya Bersama Putut Merangi Tidak Hanya Melawan Jin-jin Lokal Beberapa Kali Mereka Bahkan Harus Baku Hantam Dengan Jin-jin Berkat Kecerdasan Kecermatan Dan Ketelitian Putut Meranggilah Jin-jin Itu Akhirnya Bisa Ditundukkan Namun Putut Merangi Juga Punya Kekurangan Ia Lemah Terhadap Perempuan Hal itu Diketahui Juga Oleh Panembahan Sungsang Untuk Mengatasinya Panembahan Sungsang Diam-diam Membunuh Setiap Perempuan Yang Dicintai Oleh Putut Merangi Momok Mengetahui Hal tersebut Karena Dialah Yang Menjadi Sumber Informasi Dari Panembahan Sungsang Sebuah Hal Yang Membuat Momok Selalu Merasa Tidak Aman Putut Merangi Mengarahkan Pandangannya Kearah Pegunungan Ijen Merapi Dan Ranti Dalam Hati Ia Bertanya Tanya Kapan Pasukan Dari Ketiga Gunung Itu Akan Datang Baik Sampai Sampai disini dulu Cerita kali ini Ini semakin banyak tokoh-tokoh yang muncul ya Mungkin harus dibuatkan ilustrasi tokohnya nih Biar gak bingung Nah Untuk kelanjutan ceritanya Akan hadir Senin sore Pastikan tidak terlewat ya Terima kasih Kepada teman-teman Yang telah menyimak episode kali ini Terima kasih Untuk segala supportnya Silahkan subscribe Bagi yang belum Jangan lupa tuliskan komen Tunjukkan eksistensi kalian Saya Tama Tamir Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih